Halo teman-teman, kembali lagi ke channel youtube saya, saya Tutor Sukses. Di video kali ini saya berbagi tutorial yaitu cara menanam tanaman hidroponik di rumah versi Tutor Sukses. Ada pun hal dan bahan yang kita butuhkan sebagai berikut. Yang pertama adalah plastik kardus, sudah dilobangi 9 lobal. Yang kedua adalah netpot plastik sebanyak 9 kuat. Yang ketiga adalah nutrisi hidroponik, amix dan bemix. Yang selanjutnya adalah gelas ukur 500 ml. Yang berikutnya adalah 9 lai kain flannel. Seterusnya adalah 2 buah jarum putih ukuran 5 ml. Berikutnya adalah progol ukuran kecil seperti ini. Yang berikutnya adalah bibit kangkung. Seterusnya adalah TDS-MTL. Yang selanjutnya adalah 6 pang plastik. Dan yang terakhir adalah air 1 ember. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses penanaman hidroponik. Yang pertama adalah kita akan menuangkan air ke dalam nampan plastik ini. Kita isi sebanyak 7 liter air bersih. Langkah selanjutnya adalah kita akan menuangkan nutrisi A-mix dan B-mix. Kita akan menggunakan yaitu jarum funsi agar takarannya sesuai dengan yang disarankan. Kita masukkan 4 ml dulu. Selanjutnya kita tambahkan 2 ml lagi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang B-mix-nya. Ini. Kita akan memasukkan sebanyak 4 ml. Selanjutnya kita tambah 3 ml lagi. Kita tutup. Langkah berikutnya adalah aduk. Selanjutnya kita akan coba ukur untuk konsentrasi dari lalutannya menggunakan CDHS meter. 355 ppm. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan dulu netpot-nya dan kain flanelnya. Satu nepot-nya satu kain flanel. Kita lakukan hal yang sama sebanyak 8 ml lagi. Sehingga totalnya adalah 9 netpot. Netpot-nya seperti ini. Sebanyak 9 buah. Oke setelah netpot-nya sudah selesai. Kita rangkai dengan kain flanelnya. Langkah berikutnya adalah kita akan meletakkan yaitu kardus plastik ke atas dari nampen plastik ini. Selanjutnya kita akan masukkan netpot-nya satu persatu ke dalamnya. Oke netpot sudah kita pasangkan ke dalam kardus plastik. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan coba bulungi rockwoolnya. Sebanyak 2 lubang setiap rockwool. Selanjutnya kita akan masukkan bibit dari kangkung ini ke dalam rockwool ini sebanyak 2 bisi per rockwool. Selanjutnya kita akan memasukkan rockwool-rockwool ini ke dalam netpot-nya. Nah tinggal kita basahi secukupnya dari atas. Penampilannya akan seperti ini. Kita akan simpan ini di tempat yang tetuh dan tidak terkena sinar matahari terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!